Intro Tutorial Kuliah Hukum Pertanahan Topik ke-6 dari 30 Topik Penataan Penguasaan Tanah Disediakan di Channel Global Tutorial Fungsi penataan penguasaan tanah dilakukan melalui kebijakan land reform yang meliputi fungsi pengawasan pembatasan penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah untuk melaksanakan proses sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria tentang fungsi sosial hak atas tanah Pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria tentang pemilikan atau penguasaan tanah dibatasi Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria tentang asas bahwa setiap pemilik tanah harus menggarap mengusahakan sendiri tanahnya dan Pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria tentang tugas pemerintah menguasai tanah yang melebihi batas maksimum pemilikan Program Land Reform sebagai strategi untuk mencapai keadilan dalam perolehan dan pemanfaatan tanah pertanian telah diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 56 PRP tahun 1960 tentang Land Reform berikut peraturan pelaksanaannya Program Land Reform meliputi 1. Larangan untuk menguasai tanah pertanian yang melampaui batas 2. Larangan memiliki tanah secara abseti 3. Redistribusi tanah-tanah kelebihan dari batas maksimum tanah-tanah yang terkena abseti tanah bekas swapraja dan tanah negara lainnya 4. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan 5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian 6. Penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil Dalam kenyataannya, program tersebut tidak berjalan dengan lancar karena kendala-kendala yang bersifat politik, teknis administratif, dan legal Kendala yang bersifat teknis administratif terutama disebabkan kurang tersedianya data pertanahan yang akurat untuk mendeteksi tanah-tanah potensial sebagai objek land reform Keterbatasan dana pemerintah, dan tidak berfungsinya program land reform swadaya karena krisis ekonomi Pengurusan hak tanah Fungsi pengurusan tanah sebagai pelaksanaan pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria adalah wewenang untuk mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum mengenai bumi tanah Dalam pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria ditentukan bermacam-macam hak atas tanah yang berasal dari hak menguasai oleh negara yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria yang meliputi hak-hak sebagai berikut 1. Hak milik 2. Hak guna usaha 3. Hak guna bangunan 4. Hak pakai 5. Hak sewa 6. Hak membuka tanah 7. Hak memungut hasil hutan 8. Hak-hak lain yang akan ditetapkan lebih lanjut, seperti hak pengelolaan, hak milik satuan rumah susun Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara, meliputi 1. Hak gadai 2. Hak usaha bagi hasil 3. Hak menumpang dan sewa tanah pertanian Menurut pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria, hak-hak ini diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat Hak-hak lain yang berhubungan dengan tanah, misalnya, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan Hak guna air, hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, hak guna ruang angkasa, dan hak-hak tanah untuk keperluan tempat suci dan sosial Budi Harsono, membedakan hak-hak atas tanah yang bersifat primer dan hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder Yang dimaksud dengan hak-hak atas tanah yang bersifat primer adalah hak-hak atas tanah yang berasal, atau diperoleh, dari negara Yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan yang diberikan oleh negara dan hak pakai yang diberikan oleh negara Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria Sedangkan hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder adalah hak-hak atas tanah yang berasal atau diperoleh dari pemilik tanah Yaitu hak guna bangunan dan hak pakai yang diberikan oleh pemilik tanah Hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa, dan lain-lain Pasal 37, 41, dan 53 Undang-Undang Pokok Agraria Selanjutnya ada sejumlah kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka pengurusan hak atas tanah Antara lain, 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Kehutanan 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah, Hak Pengelolaannya, serta Pendaftarannya 6. Permendagri Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan dan Pembangunan 7. Peraturan Menteri Negara Agraria, Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal Fungsi pengurusan hak atas tanah berkaitan dengan fungsi pengadaan tanah karena pengertian pengadaan tanah menunjuk pada perbuatan hukum yang melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah Berdasarkan pengertian tersebut, dalam rangka pengadaan tanah pasti akan berlanjut dengan perubahan hak atas tanah yang disesuaikan dengan penggunaan tanah tersebut nantinya Ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang pengadaan tanah baik yang sudah tidak berlaku maupun yang masih diberlakukan yang merupakan penjabaran dari Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria Peraturan tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 Pada awalnya kewenangan untuk melakukan pencabutan hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 diberikan kepada Presiden dengan membuat suatu keputusan Presiden Kenyataannya, masalah yang berkaitan dengan penyediaan tanah untuk berbagai keperluan terutama penyelenggaraan kegiatan pembangunan bukanlah pekerjaan yang sedikit Untuk mengurangi beban Presiden, maka sejak keluarnya Kepres Nomor 55 Tahun 1993 masalah pelepasan hak atas tanah didelegasikan kepada pemerintah daerah, terutama kepada Bupati, Wali Kota dengan suatu perangkapan panitia pengadaan tanah Dalam Kepres Nomor 55 Tahun 1993, istilah pembebasan tanah tidak lagi dipergunakan tetapi yang dipakai adalah pengadaan tanah dan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang menunjuk pada perbuatan hukum yang melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 1 Kepres Nomor 55 Tahun 1993, dikemukakan pengertian pengadaan tanah sebagai setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut Kemudian dalam perkembangannya pengaturan mengenai pengadaan tanah diatur oleh Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Dalam Pasal 1 Angka 3 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 yang dimaksud dengan pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah Perpres ini memberikan legitimasi bagi negara untuk mencabut hak atas tanah seseorang, badan hukum, dan lain-lain apabila tidak tercapai kesepakatan Apabila upaya penyelesaian pembebasan tanah tetap tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan Maka bupati, wali kota, atau gubernur, atau mendagri sesuai kewenangannya dapat mengajukan penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas tanah Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 3 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 sebagai perpres perubahan terhadap Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Yang dimaksud dengan pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah Pada dasarnya Perpres Nomor 65 Tahun 2006 ini bersifat menyempurnakan peraturan presiden yang sebelumnya Dengan beberapa perubahan, antara lain dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 ini Ganti rugi yang ditetapkan berdasarkan nilai jual objek pajak, NJOP, seperti yang diatur dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Apabila tidak diterima oleh pemegang hak tanah dan bukan termasuk dalam kriteria kepentingan umum Maka pembebasan lahan tidak dapat dilaksanakan dan lokasi pembangunan harus dipindahkan Akan tetapi, apabila upaya penyelesaian tidak menemui kesepakatan dan pembangunan termasuk dalam kriteria kepentingan umum Maka penyelesaian dilakukan melalui jalan konsinyasi dengan ganti rugi ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan harga NJOP Dan dititipkan kepada pengadilan Berdasarkan Pasal 5 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah meliputi 1. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api, di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah, saluran air minum, air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi 2. Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya 3. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal 4. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana 5. Tempat pembuangan sampah 6. Cagar alam dan cagar budaya 7. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh gubernur Panitia ini dibentuk di setiap kabupaten atau kota Sedangkan pengadaan tanah yang berkenaan dengan tanah yang terletak di dua wilayah kabupaten, kota atau lebih dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah tingkat provinsi yang diketuai atau dibentuk oleh gubernur yang bersangkutan yang susunan keanggotaannya sejauh mungkin mewakili instansi-instansi yang di tingkat provinsi dan kabupaten, kota yang bersangkutan Selanjutnya dalam Pasal 7 Perpres No. 65 Tahun 2006 diuraikan mengenai tugas panitia pengadaan tanah yang meliputi 1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan 2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya 3. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan 4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah 5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti rugi 6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah 7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah 8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 hektare dapat dilakukan langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual-beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak Peraturan Perundang-Undangan terkait pengadaan tanah pada masa sekarang ini dapat dilihat pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak Dengan demikian, pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 terlihat jelas bahwa fungsi sosial hak atas tanah sangat dikedepankan karena mengutamakan kepentingan umum walaupun tetap menghormati hak perorangan Dihormatinya hak perorangan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 terlihat dari Pasal 9 yang menyebutkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil Tanah untuk kepentingan umum dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun digunakan untuk pembangunan berikut 1. Pertahanan dan keamanan nasional 2. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api 3. Waduk, bendungan, bendung irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya 4. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal 5. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi 6. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik 7. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah 8. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah 9. Rumah sakit pemerintah, pemerintah daerah 10. Fasilitas keselamatan umum 11. Tempat pemakaman umum pemerintah, pemerintah daerah 12. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik 13. Cagar alam dan cagar budaya 14. Kantor pemerintah, pemerintah daerah, desa 15. Penataan permukiman kumu perkotaan dan atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa 16. Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah, pemerintah daerah 17. Prasarana olahraga pemerintah, pemerintah daerah, dan 18. Pasar umum dan lapangan parkir umum Sementara itu, tahapan dalam pengadaan tanah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 yang terdiri atas berikut ini 1. Perencanaan Berdasarkan Pasal 16 pada tahap perencanaan, termuat proses berikut A. Pemberitahuan rencana pembangunan B. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan Dan C. Konsultasi publik rencana pembangunan 2. Persiapan Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 Tahap pengadaan tanah memuat proses sebagai berikut A. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah B. Penilaian ganti kerugian C. Musyawara penetapan ganti kerugian D. Pemberian ganti kerugian Dan E. Pelepasan tanah instansi 3. Pelaksanaan Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 Tahap pengadaan tanah memuat proses sebagai berikut A. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah B. Penilaian ganti kerugian C. Musyawara penetapan ganti kerugian D. Pemberian ganti kerugian Dan E. Pelepasan tanah instansi 4. Penyerahan hasil Demikianlah materi topik ke-6 tutorial hukum pertanahan Channel Global Tutorial Bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan Termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan Jangan khawatir jika belum langsung paham Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa